Bang, bikin konten begini lagi dong, kan HB-nya sudah diupdate, terus jadi icon-icon-nya berbeda Hai, salam Facebookers, tempoh hari banyak yang request kepada saya agar dibuatkan lagi tutorial cara mengembalikan akun HB Ding Bajak yang part ke-8 Awalnya saya agak kaget ya, karena sistem HB yang sekarang nampaknya sudah diupdate Untuk itu, di video ini saya akan kupas tuntas akun HB yang dibajak model terbaru Ingin tahu seperti apa? Simak sampai selesai Cerita diawali dari seorang teman yang menghubungi saya kalau akun HB-nya dibajak Awalnya dia hanya bermain game saja, tapi seketika akun HB-nya tidak bisa dibuat login Setelah dicek, ternyata nomor dan passwordnya sudah diganti oleh orang lain Dengan melihat kondisi dari kasus tersebut, saya bisa tarik kesimpulan kalau ada dua kemungkinan yang menyebabkan akun tersebut tiba-tiba dibajak Kemungkinan yang pertama adalah, pemilik akun pernah mengklik link yang mencurigakan Contohnya seperti link piecing giveaway, pulsa gratis, atau diamond game gratis Dan kemungkinan yang kedua, pemilik akun pernah detect dengan postingan yang kurang wajar Setelah saya coba cek, ternyata ada suatu keanehan yang menurut saya ini merupakan kasus model baru Untuk itu, setelah video ini selesai, saya harap agar teman-teman bisa memberikan saran di komentar Jika mengalami hal yang sama, supaya nantinya bisa sama-sama kita pecahkan kasus akun yang seperti ini Di samping itu, sebenarnya saya juga sudah melakukan beberapa trik ya yang mungkin bisa kalian coba Perlu diingat bahwa, setiap akun hasilnya berbeda-beda Jadi, silahkan simak langkah berikut Oke teman-teman, pada tutorial kali ini, saya akan login akun Facebooknya menggunakan link profilnya saja Kenapa? Pemilik akunnya bilang bahwa kalau nomor HPnya itu dipakai orang lain Jadinya agak ribet untuk melakukan proses pemulihannya Seperti biasa, jika kalian login menggunakan link profil, kalian ambil untuk bagian belakangnya saja setelah garis miring terakhir Seperti ini Jadi, setelah .com dan garis miring, itu kalian ambil saja Nah, kalian hapus bagian depannya Setelah sudah, langsung saja ya klik masuk Metode yang pertama saya gunakan adalah login tanpa menggunakan metode untuk pemulihan dulu Karena itu metode yang sering saya gunakan apabila untuk mengecek bahwa akun ini kira-kira permasalahannya di bagian apanya Oke, setelah itu disini kata sandi salah tentu saja karena sudah diganti oleh orang lain Kalau kalian menemukan notifikasi yang berwarna merah, kalian klik aja menu apakah anda melupakan kata sandi anda Kemudian, saya diarahkan lagi pada menu untuk memasukkan kata sandi Oke, langsung saja saya masukkan kata sandi lamanya lagi Nah, kemudian saya coba untuk melakukan login Ternyata kata sandinya masih tidak valid Nah, biasanya untuk mengecek bahwa akun FB itu masih aman atau sudah parah Biasanya saya coba klik menu, coba cara lain untuk mengetahui opsi apa saja Nah, setelah saya klik, tiba-tiba dikembalikan pada menu yang tadi Jadi menu yang sama untuk memasukkan kata sandinya lagi Nah, biasanya kalau akunnya itu aman Setelah kita klik menu coba cara lain, akan muncul opsi pengiriman kode ke nomor atau email Saya akan coba untuk klik lagi menunya, coba cara lain Dan masih diarahkan pada halaman yang sama Setelah ini, saya mencoba untuk melakukan trik pemulihan yang formal Caranya, kembali ke menu home Ketikan di menu pencarian dengan kalimat laporkan akun yang dibobol seperti ini Kemudian, carilah website yang bertuliskan mfacebook.com Kemudian ada tulisannya hacked, itu kalian klik Langsung saja, silakan pilih menu akun saya dibobol Pada menu ini, masukkan lagi nomor atau email dan kata sandinya Seperti saya katakan di awal, saya menggunakan link profilnya saja Kemudian langsung saya klik masuk Nah, kata sandinya masih salah Tapi untuk notifikasinya sudah berbeda Anda menggunakan kata sandi lama Jika lupa kata sandi Anda saat ini, Anda dapat meminta yang baru Nah, ini kan berbeda ya dengan sebelumnya Langsung saya pilih yang baru Kemudian diarahkan pada menu masukkan kata sandi seperti yang sebelumnya Kita akan sama-sama lihat apakah ketika saya klik menu coba cara lain Akan muncul opsi berikutnya Saya klik Ternyata masih ngebug untuk bagian sini Oke, langkah yang ketiga Saya akan coba untuk menggunakan mode desktop dalam proses pemulihannya Saya kembali ke menu home dulu Kemudian, kalian bisa ikuti cara ini Ketikan dulu di menu pencarian dengan kata FB Setelah terbuka, silakan ubah tampilannya ke situs desktop Dengan cara klik menu ini Kemudian, silakan scroll ke bawah Dan carilah menu desktop site Kemudian, kalian bisa pilih untuk opsi yang paling atas Yang ini ya Jangan lupa, ini masih tampilan mobile Kalian ubah dulu linknya Dari yang M Facebook menjadi web Facebook Kalian hapus untuk huruf M-nya Kalian ganti dengan kata web Kasih titik dan klik masuk Nah, pastikan tampilannya nanti harus seperti ini Kemudian, masukkan lagi untuk email atau nomor telepon dan kata sandinya Kemudian, setelah sudah, langsung saya pilih menu login Nah, untuk yang versi desktop Maka tampilannya akan lebih detail seperti ini Notifikasinya adalah Anda memasukkan kata sandi lama Pihak Facebook juga mengatakan disini Kata sandi telah diubah pada hari Rabu Kemudian, untuk yang versi desktop Kelebihannya, kalian diberikan suatu opsi Yaitu amankan akun saya Silakan diklik itu Setelah itu, saya diarahkan pada menu seperti ini Cobalah untuk masuk kembali Pada halaman ini, kita diberikan dua pilihan Yaitu masukkan kata sandi dan saya tidak dapat mengakses email saya Nah, percuma aja ya Masukkan kata sandi karena kata sandinya sudah diganti Nah, untuk opsi pemulihan Biasanya langsung saya pilih menu saya tidak dapat mengakses email saya Namun, ketika saya klik Malah diarahkan pada menu akses akun tidak dimungkinkan Saya klik kembali dulu Setelah itu, saya coba untuk pilih menu masukkan kata sandinya Kemudian, saya klik login Setelah saya masukkan, tapi masih diarahkan pada opsi ini lagi Saya klik amankan akun Namun, saya diarahkan lagi pada halaman seperti ini Kemudian, saya akan coba melakukan trik laporkan akun melalui mode desktop Saya klik menu home Kemudian, ketika di menu pencarian Dengan kalimat laporkan akun yang dibawal Kemudian, pilih website yang paling atas Setelah itu, silakan pilih menu akun saya dibawal Langsung terdeteksi akun yang sebelumnya Untuk masuk kembali ke akun Kita disuruh untuk memasukkan kata sandi saat ini atau kata sandi lama Kemudian, saya coba untuk memasukkan kata sandi lamanya Setelah itu, saya klik menu lanjutkan Lagi-lagi halamannya masih seperti ini Saya klik lagi amankan akun Kemudian, diarahkan pada halaman cobalah untuk masuk kembali Saya klik tidak dapat mengakses email saya Akses akun tidak dimungkinkan Saya klik kembali lagi Kemudian, saya klik masukkan kata sandi Saya klik login lagi Dan masih mentok pada halaman ini lagi Seharusnya, untuk akun yang normal itu seperti ini Saya berikan contohnya ya Oke, seperti ini ya Saya akan contohkan menggunakan akun lain Ketika kita salah masukkan kata sandinya Kemudian muncul notifikasi apakah Anda melupakan kata sandi Anda Ketika kita klik ini Maka seharusnya langsung diarahkan Untuk pilihan nomor atau email Yang akan dikirimi kode oleh pihak Facebook Kemudian, ketika diklik menu coba cara lain Maka akan muncul opsi lain Agar kita bisa menerima kode dari pihak Facebook Entah itu melalui nomornya Atau melalui email Namun, pada akun yang dibajak dalam tutorial kali ini Ketika saya klik coba cara lain Tidak muncul opsi seperti ini Nah, itulah tadi Seperti yang saya katakan di awal-awal Apabila teman-teman mengalami hal yang sama Silahkan komentar di bawah Siapa tahu Sudah ada teman-teman yang akunnya Bisa terbuka opsi lain Seperti yang ada di video ini Supaya Nanti bisa sama-sama kita share ke teman-teman yang lain Agar yang akunnya bermasalah Bisa kembali lagi Saya tunggu ya